Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Hidayah, NPM 1914-15-10-19, mahasiswa kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai pembungaan. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu bunga. Bunga adalah organ generatif tanaman. Hal itu disebabkan karena melalui bunga akan terjadi tahapan regenerasi tanaman baru. Selanjutnya, apa itu pembungaan? Pembungaan adalah proses terbentuknya organ perkembang biakan pada tumbuhan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi faktor lingkungan serta faktor genetik dan hormon. Di sini saya mengamati bunga dari tanaman belimbing atau Averroa carambola L Berikut adalah klasifikasi dari tanaman belimbing. Belimbing Averroa carambola L Berasal dari Kingdom Plantai, Divisi Magniliopita, Kelas Magnoliopsida, Ordo Geraniales, Familii Oksalidaceae, Genus Averroa, Spesies Averroa carambola L. Selanjutnya adalah habitat dari tanaman belimbing. Tanaman belimbing akan tumbuh baik di daerah beriklim tropis. Tanaman belimbing menghendaki hidup di tanah yang gembur, berdrainase baik, dan mampu menahan air sehingga keadaan tanahnya selalu lembab, keasaman yang cukup baik, dan masih bisa ditolerit oleh tanaman berada di antara 5,5 sampai 7,0. Selanjutnya adalah morfologi dari tanaman belimbing. Mulai dari akar. Memiliki sistem perakaran akar tunggang, dan memiliki rambut-rambut akar di sampingnya. Perakaran tanaman belimbing cukup kuat, sehingga mampu menembus permukaan tanah cukup dalam. Batang Batang berbentuk silinder dengan diameter sekitar 30 cm, dan panjang dapat mencapai 10 meter atau lebih. Batang belimbing berwarna coklat tua hingga kelabu tua. Tinggi tanaman antara 5 sampai 12 cm, mempunyai ranting dan percabangan yang banyak, yang tumbuhnya menyudut. Daun Termasuk daun majemuk yang memiliki panjang daun 18 cm, anak-anak daun memiliki panjang 1,5 sampai 9 cm, dan lebar 1 sampai 4,5 cm. Daun tanaman belimbing berbentuk lonjong dengan ujung daun yang meruncing dan membulat pada pangkal daun. Bunga Termasuk bunga majemuk yang memiliki kelamin ganda atau hermaprodit. Di dalamnya terdapat benang sari dan putih. Bunga tersusun dari lima helai kelopak bunga yang terbentuk bujur telur memanjang dengan buku yang pendek. Bunga belimbing berwarna merah keumuan yang sering muncul pada bagian ketiak daun dan terletak di ujung ranting. Buah Memiliki panjang 15 cm dengan diameter 8 sampai 12 cm dan memiliki berat 200 sampai 500 gram. Di bagian dalamnya terdapat biji sejumlah 8 sampai 10 biji yang permukaannya licin karena mengandung lendir. Selanjutnya adalah fase atau proses pembungaan. Yang pertama, induksi bunga atau evokasi. Yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Proses ini terjadi di dalam sel. Yang kedua, inisiasi bunga. Yaitu tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdekteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Yang ketiga, perkembangan kuncup bunga menuju antesis atau bunga mekar. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang keempat, antesis. Yaitu tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadi antesis atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Tahapan ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Dan yang terakhir, perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Tahapan ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan atau endospern dan selanjutnya terjadi perkembangan embryo. Selanjutnya adalah hasil dari pengamatan. Pengamatan pada minggu pertama, 2 April 2020. Didapatkan ketiga bunga masih kuncup. Fase ini dinamakan tahapan inisiasi bunga. Dikarenakan ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup. Di sini saya tidak mengamati dari tahap induksi bunga atau evokasi. Dikarenakan tahapan ini terjadi di dalam sel sehingga tidak bisa diamati secara kasat mata atau makroskopis. Selanjutnya, pada pengamatan minggu kedua, 11 April 2020. Pada bunga 1 telah memasuki tahap perkembangan kuncup menuju antesis atau bunga mekar dan beberapa yang lain mulai rontok akibat angin bukan secara alami. Pada bunga 2 juga telah memasuki tahap perkembangan kuncup menuju antesis atau bunga mekar. Dan pada bunga 3 telah mengalami tahap antesis yaitu terjadi pemekaran bunga dan rontok. Serta telah terjadi penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan bakal buah. Seperti pada foto tersebut. Kenapa pada bunga 3 lebih cepat dalam proses pembuahan? Hal tersebut diakibatkan faktor lingkungan sekitar. Yang pada saat itu sering terjadi hujan. Karena curah hujan yang tinggi dan itu menyebabkan bunga belimbing rontok dan letak bunga 3 ini lebih menjorok keluar. Sehingga lebih terkena curah hujan setelah bunga rontok diikuti oleh pembentukan bakal biji. Jadi untuk bunga 3 pada pengamatan minggu kedua telah selesai. Selanjutnya, untuk pengamatan minggu ketiga, 18 April 2020. Terlihat, pada bunga 1 dan 2 telah mengalami tahap antesis. Yaitu terjadi pemekaran bunga dan rontok. Serta telah terjadi penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan bakal buah. Kenapa bunga 1 dan 2 mengalami tahapan yang sama? Dikarenakan faktor eksternalnya yang sama. Dan proses perontokan bunga juga secara alami. Dan waktunya juga sudah tepat. Seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fase pembungaan. Yaitu faktor eksternal dan internal. Pada faktor eksternal atau lingkungan meliputi seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan unsur hara. Suhu, suhu tinggi sampai batas tertentu akan meningkatkan aktivitas metabolik dalam tubuh tanaman, fotosintesis, asimilasi, dan akumulasi makanan untuk menyuplai energi pembungaan. Cahaya, sangat berpengaruh terhadap pembungaan tanaman. Hal yang berperan dalam pembungaan adalah intensitas, kualitas cahaya, dan fotoperiodisitas. Kelembaban Stres air dapat memacu irisiasi bunga terutama pada tanaman pohon tropis. Unsur hara Keberadaan unsur hara dalam tanah berhubungan dengan ketersediaan suplai energi dan bahan pembangun bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga. Sedangkan pada faktor internal terdiri dari fitohormon yang sangat menentukan pertumbuhan reproduktif atau fase reproduktif pun dipengaruhi oleh fase vegetatif. Fitohormon ini seperti hormon auksin, sitokinin, dan giberlin, serta genetik yang dilihat dari indukan tanamannya. Setelah dilakukan pengamatan ini, didapatkan kesimpulan. Pertama, proses pembungaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kedua, setiap fase pembungaan sangat berkaitan satu sama lain. Ketiga, pada pengamatan ini hanya diamati sampai fase bunga rontok dan timbul bakal buah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.